Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel tutorial tanaman hias pada video kali ini saya akan membuat video tentang cara merawat tanaman aglonema bigroi yuk ikuti saya ini tanaman aglonema bigroi yang cukup besar bagaimana cara merawatnya sehingga bisa sebesar dan sesubur ini oke kita mulai dari tempatnya atau potnya ya saat kita mulai menanam sesuaikan tempatnya kalau masih kecil ya tempatnya yang kecil juga dulu atau potnya yang kecil kemudian kalau sudah agak besar baru dipindahkan ke pot yang lebih besar lagi kemudian saat mulai menanam diusahakan potnya itu lubangnya cukup biasanya kalau kita beli pot itu kadang lubangnya ada yang tertutup jadi betul-betul diperhatikan supaya tanahnya tidak tidak basah jadi saat disiram airnya bisa keluar kemudian tanahnya harus kering dengan menggunakan tanah yang gembur misalnya kompos kemudian dicampur dengan sekam bakar seperti ini nah ini agak kering tanahnya nah ini bisa dilihat ini anaknya sudah besar juga karena subur nah ini tanahnya kering ini rencananya dipindahkan ke pot yang lebih besar lagi karena sudah keluar akarnya ini warnanya cukup bagus nah kadang tanaman aglonema ini tiba-tiba lonyot bagaimana kalau lonyot harus diperiksa dibongkar kemudian kita periksa akarnya sampai ke batang biasanya ada jamur kalau ada warna coklat berarti kena jamur sebaiknya dipotong kemudian diolesi dengan antrakol sehingga jamurnya bisa mati bisa juga direndam antrakol kurang lebih 15 menit bisa sampai setengah setengah jam kemudian ditanam lagi tanaman aglonema ini tidak perlu disiram setiap hari karena tanaman ini harus hati-hati kalau basah apalagi bagian bawaknya kalau tidak lancar pembungan airnya itu bisa tumbuh jamur nah bagaimana supaya tidak tumbuh jamur tadi tanahnya harus kering kalau perlu sekali-sekali juga disemprot vitamin B1 nah ini sering disemprot vitamin B1 makanya subur seperti ini tidak usah juga setiap hari cukup dua atau tiga kali seminggu disemprot vitamin B1 ini banyak dijual di toko-toko pertanian termasuk juga antrakol tadi pembas mie jamur itu ada di toko-toko pertanian ini anakannya sudah sangat besar langsung besar tapi belum dipindahkan biar semakin rimbun nanti sekalian diganti fotnya ini juga tidak boleh disimpan di bawah matahari langsung sepanjang hari sekali-sekali aja dikenakan sinar matahari misalnya matahari pagi dari jam 7 sampai jam setengah 10 paling lama kalau bisa antara jam 7 sampai jam 9 saja karena tumbuhan ini perlu juga berfotosintesis cuma tidak bagus kalau sepanjang hari dibawa sinar matahari ini betul-betul sehat bisa kita lihat ini namanya big roi tuh daunnya bervariasinya ini variasinya ada warna pinknya kuning hijau sehingga sangat menarik ini sudah beberapa bulan ditanam mungkin sudah ada kurang lebih tiga bulan dan saat dibeli dulu masih kecil ini sudah luar biasa berhasil ini dulu daun aslinya waktu dibeli sekarang sudah berubah menjadi semakin besar dan lebar sampai anaknya juga subur ini bisa kita lihat keindahan warna big roi ini oke teman-teman semua demikian video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati